Oke guys, balik lagi bersama saya di channel Reza Fatoni Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara mengatasi frame, lag, atau patah-patah saat kalian main Mobile Legends Di sini saya menggunakan aplikasi tambahan Yaitu aplikasi Game Booster Terbaru 2022 guys Nah, aplikasi Game Booster ini Bekerja dengan mengoptimasi penggunaan RAM pada HP kita Cara kerja aplikasi ini akan menghentikan sementara aplikasi yang berjalan di background Agar performa HP kita akan meningkat dan optimal saat kita main Game Mobile Legends guys Nah, bukan untuk Game Mobile Legends saja ya Aplikasi ini juga bisa untuk game online berat Seperti PUBG, Free Fire, dan game berat lainnya Oke, sebelum mulai tutorialnya Alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, langsung saja ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama Kalian download terlebih dahulu aplikasi Game Boosternya Saya sudah sediakan linknya di komentar pertama video ini Silahkan kalian download dulu Nah, jika sudah download Langkah selanjutnya kalian buka aplikasi Game Boosternya Nah, kita kembali dulu ya Nah, kalian buka aplikasi Game Boosternya Nah, lalu pilih yang Start Nah, pilih tombol Start Izinkan Nah, lalu muncul tampilan seperti ini guys Ada tulisan Store AG, RAM, CPU tab beratur, dan ping kecepatan internet Nah, lalu kita tambahkan terlebih dahulu game Mobile Edge-nya Nah, pilih plus Tombol plus Lalu cari Aplikasi Mobile Edge-nya Nah, ini guys Kalian aktifkan Lalu kembali Nah, kalau sudah muncul game-nya Langkah selanjutnya Kalian klik tombol pengaturan yang ada di pojok kanan atas Nah, ini guys Tombol pengaturan Lalu kita atur Ultra Bloss-nya Nah, kita aktifkan Ini fungsinya Meningkatkan ponsel Anda Untuk memungkinkan game berat Nah Ultra Bloss kita aktifkan Lalu Normal Bloss otomatis aktif Ini fungsinya Untuk membersihkan cace Untuk mengosongkan memori Untuk bermain game Nah, ini tugas fungsinya Lalu berikutnya Auto Bloss Kalian aktifkan juga Nah, ini fungsinya Untuk meningkatkan performa game Secara otomatis guys Agar tidak lag Atau patah-patah Nah, seperti ini ya Untuk pengaturannya Kalau sudah Kalian kembali Nah, kembali Lalu Pilih yang Boost Nah, ini guys Boost Kalian klik Nah, ini saya memproses ya Kalian tunggu saja Nah, kalau sudah berhasil Kita kembali Lanjut ke Cool CPU Nah, yang tengah ini guys Kalian klik Nah, disini akan Menganalisis CPU Temperatur kita ya Lalu otomatis Akan meninginkan RAM kita Supaya stabil Dan tidak panas lagi Nah, kalau sudah Lalu kembali Lalu saja Kalian klik yang Yang bawah ini guys GFX tool Nah, kalian klik Nah, kita Setting yang resolusi dulu Nah Jika spesifikasi HP kalian rendah Kalian pilih yang rendah saja Jika spesifikasi HP kalian tinggi Kalian bisa pilih yang tinggi Atau sedang Disini saya pilih yang sedang saja Yaitu 1280 Nah Lalu grafiknya Saya pilih yang HD Untuk FPS nya Saya pilih yang sedang saja 40 FPS Nah Kalau sudah Klik apply Yang ada di bawah ini guys Nah Kita tunggu Masih memproses Nah Kalau ada tentang seperti Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Untuk kalian semua Alright Bye